Halo semuanya jumpa lagi sama gua Roby Ciptama Oke di belakang ini gue pengen bahas game Higan Erroliti yang dimana ini rilis pas di tanggal 6 nanti ya yaitu dua hari lagi dari hari ini tapi itu jamnya gue belum tahu dia rilisnya jam berapa untuk di konten video ini gue pengen bahas tier listnya ya tier list lagi yang dimana tier listnya tapi ngebahas untuk di early game dan juga untuk di mid game untuk elit game-nya gue belum mau bahasnya karena untuk legion kita nggak tahu tuh planningnya gimana takutnya malah gua salah ya karena disini kan banyak yang dirubah terutama di skillnya dan juga ada banyak feedback yang dianu ini ya dan juga lain-lainnya itu banyak banget yang dirubah di sini jadi gue pengen bahas aja tier listnya atau di early game dan juga di mid game ya sebenarnya banyak banget tier list di Google tapi gua ambil ada tiga tier listnya bahkan ada empat nanti teman-teman bisa lihat dan nanti disesuaikan aja dengan karakter apa teman-teman yang dapat dan ini terlis benar-benar nggak ngaco ya di sini yang pertama untuk early game dulu untuk early game disini bisa temen-temen lihat ada isa dan juga si rokok nah isa dan rokok ini mereka dua kenapa ada di paling atas karena untuk di awal-awal kita perlu yang namanya healer ya yang dimana healer isa dan rokok itu paling waris untuk kalian buil dan kenapa rokok ada di bawah isi isa karena si rokok nyari dupe ya susah ya dibanding isa tapi kalau dibandingin isa atau rokok masih malah tetap milih sih isa ya karena yang benar isa gampang dibuil ya dan lain lagi lagi di situ ada keluar ini mana keluarin tipe DPS juga yang dimana DPS kita juga perlu apalagi Aoi seperti keluar ini nanti bakal ada penggantinya tapi ya tapi kita pakai untuk di early game itu sih keluarnya dan dibawahnya lagi ada si eroperia nah eroperia di kenapa dia bisa masuk tier list nomor empat ini karakter utama ya ini dia karena pertama seperti di gambar ini ini kita bisa dapetin gratis ya gratis siapa gratis untuk di bagian break frame ini jadi untuk kayak ngasih story ini atau kita yang mengikuti story yang bakal dapet fragment dan juga builan gratis untuk si eroperia maka dia masuk tier list nomor empat dan dibawahnya lagi ada si Ume ya Ume juga termasuk hero tier di nomor lima karena menurut gue pribadi sih alasan gua nih si Ume ini berguna untuk ngehancurin dari mini boss ya kayak basic attack atau skill attack dari mini boss itu yang dimana disitu kan kayak ada merah-merah kotak atau bentuk segitiga ada bentuk bulat tergantung dari skill mini bossnya di situ dia bisa ngekonter ya ada si Ume kayak memberikan ke knockback jadi si Ume bisa masuk tier list karena itu alasannya sih ya enggak mungkin lebih dari itu ya dan juga si Ume juga lumayan cukup tebal ya dan dibawahnya lagi ada si Mireya untuk hero Mireya gua nggak bisa ngebahasnya karena gua belum pernah dapetin hero ini dan juga gua belum tahu gimana skill-skillnya jadi si Mirya gua skip nah dibawahnya ada si Ciamcom udah masuk ke TRSSR nya ya jadi si Ciamcom kita geser aja ke gambar sebelah nah teman-teman bisa lihat kawasan dan udah di mid game si Ciamcom tadi ada di nomor tujuh ya atau nomor enam Hai nomor tujuh ya dan sekarang dia ada di bagian paling atas alasannya sudah di mid game sudah di mid game kita perlu karakter-karakter yang sudah SSR yang dimana hero SSR pastinya lebih tebal dan juga demiknya lebih sakit udah coba si Ciamcom dan emang benar auto grindingnya agak lumayan cukup ngaco terutama untuk bagian skill-skillnya ya jadi si Ciamcom kurang karena disitu Aoi nya itu kan nggak full to Aoi dan kayak cuma setengah gitu aja jadi ya kayak kurang maksimal lah kau si Ciamcom kita gunakan full auto ya dan di bawahnya nih ada hero sirlet nah ada hero slide dan juga elu ya kalau disuruh milih sirlet atau elu ya gue milih si elu ya ya karena elu ya ini lebih lebih komplek gitu dibanding si sirlet tapi kosannya temen-temen lebih suka sih red boleh karena ngincar sih screamernya boleh tapi kalau gua pribadi gua bakal gas elu ya dan formasi gua nanti si Ciamcom dan juga si elu ya ya kedua hero itu dan si elu ya ada di tia nomor tiga gua nggak tahu kenapa tapi kalau gue pribadi sih lebih suka elu ya ya oke dan nomor 4 itu ada Yuri Yuri juga gua belum tahu gimana kelebihannya jadi gua bakal bahas karena gua belum pernah cobain hero si Yuri dibawahnya ada silip nah live ini berguna untuk begati isa dan juga rokok kalau seandainya temen-temen sudah ada silip dan dibuatnya lagi ada eru peria lagi yang abisal ya yaitu elemen tipe dark ini bagus lumayan tapi gua belum tahu paham juga untuk bagian skill-skillnya jadi gua skip juga di bawahnya desi vene vene lumayan gua sudah coba ekosifannya dia DMK lumayan cukup sakit dan war juga tuh kalian gunakan dibuatnya lagi ada eru peria lagi tipe peru nah eru peri ini ternyata berguna tuh sampai ke mid game nanti jadi kalian wajib will terutama free-to-play untuk si hero eru peria ini dan terakhir terakhir di sini ada ada si gildan nah ada si gildan ini kenapa gila ada paling bawah ini benar sih sebenarnya ya dia ah dia masuk ke awajar untuk dibagian auto-grindingnya karena dia tanker ya tanker dan juga DMK nggak ada dia cocoknya masuk ke manual untuk bagian hard-grindingnya contoh kita masuk ke stek yang susah kita masuk ke stek yang susah setelah itu kita pakai si gildan gitu karena gildan untuk bagian tanker nya kita manual full-manual Nah kalau seandainya sudah bisa lewatin stek itu dengan auto baru kita ganti gildan nya ke hero yang lain segelan ini buat ngedobrak gitulah yang ngedobrak kita bisa lewatin stek tersebut ya tanpa auto yaitu full manual Nah untuk buat ini situ sebenarnya udah cukup sih sebenarnya tapi disini gue pengen tambah lagi biar sebelahnya nah disini ke teman-teman bisa kita lihat ya ada si ciamcom yang kedua disitu ada si skemer ya dan yang ketiga ada si sirolet Nah Tentang bisa lagi like kebawahnya ada si Yuri dan juga ada si gildan ada si lift dan lain-lain aja di ini semua hero masuk semua ke tiapis yang tadi gua bahas tapi cuma sih screamer aja nggak masuk gua nggak tahu alasannya Kenapa tapi gua pribadi sih screamer gua skipsi ya gua mending pakai si rokok apa atau sil isa untuk bagian hilangnya atau bahkan silip ya jadi planning gua nih nanti usahnya sudah rilis ya yang gua pakai yang gua perlukan banget itu si siamcom karena gua perlu bonekanya itu ya karena buat ngebantu support di bagian depan setelah itu gua ambil si elu ya wlu ini perlu banget tuh sakit banget demik ya setelah itu yang ketiga kalau bisa dapat sigil dan juga enggak papa dan kau dapat silip boleh dan ya ya selesai yang telah yang selanjutnya boleh si bebas bisa apa aja asalkan SSR ya tapi si elu ya dan juga si ciumcom itu wajib kita punya untuk kalau progresnya berlebih enak ya itu videonya untuk pembahasan tiar listnya juga planning gua kedepannya kosan temen-temen suka dengan video ini bisa lihat dan subscribe dan kosannya temen-temen ada kritik dan saran untuk gua bisa langsung komen di kolom komentar see you thank you ya 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 ya